Intro Baik Tribuners Kembali lagi ke Studio Tribun Batam Di sesi keempat ini Saya dan Bu Sari Kabit Pemberdayaan Industri di Perindak Provinsi Kepulauan Riau Mengobrol lagi seputar Potensi atau peluang pasar Untuk IKM Kita di Provinsi Kepulauan Riau Tadi kita omong hal-hal menarik Terkait pengalaman Ibu Ketika mendampingi atau hidup Bersama masyarakat kecil yang Punya unit usahanya Sendiri, punya Industri kecil menengahnya sendiri Yang justru Dengan cakupan yang begitu kecil Tetapi justru menjadi peluang Untuk mendatangkan uang Bagi mereka dan juga untuk menafkai Kehidupan mereka Selain peluang-peluang itu Tentu banyak sekali peluang Yang mungkin belum Ditangkap oleh Masyarakat kita Atau memang karena kita Tidak memberikan mereka ide Atau hidup bersama mereka Dan mendampingi mereka Secara langsung dari Potensi-potensi usaha itu sendiri Kalau menurut Ibu bagaimana Apakah peluang itu masih banyak ya Sebenarnya untuk peluang itu Ide-ide itu masih banyak Masih banyak Sekarang tergantung dari Pemerintahan Pemerintahan Sama Pelaku usaha Pelaku usaha Apakah mereka memang maju Atau memang hanya Stek di jalan Kita gak tahu Kan inovasi-inovasi itu kan Kita harus Tingkatkan Jadi tidak hanya Setelah usaha ini Gak mungkin kita hanya Berdiam dirinya Kayak saya lah contohnya Saya juga Jualan Saya juga jualan Tapi gak IKM Saya UKM Lain selagi itu kan Mendistribusikan Pastikan nanti kan Ide itu kan selalu ada Apa sih Selain jual parfum Nanti saya parfum Alhamdulillah sudah banyak juga Yang ini Dan gitu Juga udah ada juga yang Menjualkan juga Reselur saya Jadi nanti Selain parfum Nanti apa lagi sih Apa lagi sih Itu selalu ada Tapi untuk diri sendiri Seharusnya Pelaku usaha IKM pun seperti itu Jadi tidak hanya Hanya kelipik pisang Kelipik pisang Selanjutnya ada Apa sih yang harus Dikembangkan lagi Ya kan Kalau memang nanti Dilirik sama pemerintah Kan mungkin kan Pemerintah memang Ada anggaran Mungkin bisa Dibantu Entah apa kan Jadi tidak hanya Kelipik pisang Kelipik pisang Semua Kelipik pisang Semua Apa Has kita disini apa Kita anongkan Kita angkat lagi Kayak batang buruk Apa itu kan Makan has kita Tunggu lah Kita tingkatkan lagi Inovasi-inovasi Seperti itu Kalau menurut Ibu ya Itu peluang Untuk apa ya Makanan-makanan Tradisional kita itu Besar kuat gak bu Misalnya Menurut Ibu ya IKM soal itu Untuk kuliner apa Kuat Kuat Kayak Pasar kan Ada kopi Batu 10 Tanjung Binang Itu selalu Memperkenalkan Makanan-makanan Khas Tanjung Binang Jadi kalau ada Tamu data Itu Dia selalu Memperkenalkan Biladir Rata Itu selalu Disediakan Jadi itu kan Suatu Promosi Untuk tamu-tamu Bu lalu Kalau saya melihat Itu tadi Yang seperti Contoh Ibu Di kampung Bugis Itu Dari bahan-bahan Sampah Atau limba Itu di daur ulang Dan dibuat Jadi itu ya Produk terbaru Kayak Untuk pot bunga Jadi kayak Botol-botol Aqua Itu Sempat ide Itu Semarin Itu Cuma Karena Dikat Jadi kita Hanya Sebatas Rapat Sama pohon Masalah Cuma Ide itu Sudah kita Tuangkan Sudah kita Ini kan Cuma Habis itu Dikat Ya gak berjalan Jadi Itu sempat Kita memang Botol Aqua Ini Kita cat Jadi kan Pot bunga Habis itu Dari Dari Apa Untuk kelapa Itu kan ada Sabuk-sabuk kelapa Itu kita bisa Jadikan untuk Pot bunga juga Itu Banyak ide-ide Sebenarnya Itu Kemarin Kita Sesarannya Untuk anak remaja Itu lumayan banyak Di Kempung Bugis Ya Bu Kemarin Mereka Juga Antusias Memang sudah Itu Cuman ya Karena itu Pemerintah Gak Dikat kan Berarti kan Ada Tak Tak ada Usaha Waktu itu Untuk mencari Misalnya Danan-dana CSR Atau Danan-dana Sumbangan Dari perusahaan-perusahaan Yang ada Itu Untuk membantu Tidak kepikiran Pula Karena kita Kemarin kan Hanya Kita memulai Dulu Kayak Di Karimun Kemarin kan Kita memulai Dulu Mana tahu Nanti ada yang Masuk Kadang-kadang Kalau seperti itu Kita belum Memulai Belum nampak Hasil Orang tidak Mau kan Benar enggak Benar kan Enggak Mau kan Tapi sudah Sudah kita berdarah-darah Sudah kita memulai Sudah hasil Diakuin orang Cuman ya sudah Itu enggak Masa Tapi kan Masyarakat Tahu Siapa yang itu Tahu Jadi sampai Sampai Di sana pun Kadang-kadang Istrinya Pak RT Yang di Karimun Itu juga Datang ke sini Masih menemui Dengan Kabit saya itu Nanti Sar ini dapat Dapat kiriman Sar ini dapat Ini Jadi mereka memang Benar-benar Kayak Keluarga Jadi Keluarga Jadi itu Makanya Enggak ada yang Memulai Itu Bu Apakah Misalnya Di level Mereka itu bisa mengusulkan Ide-ide kreatif Seperti itu Ke Kepala Dinas Lalu akhirnya Diteruskan ke Kepala daerah Itu bisa enggak Untuk Menangkap Peluang-peluang Usaha IKM Seperti itu Sebenarnya bisa Cuman kalau kita Hanya sendiri Yang kita menjalani Misalnya saya ini Sendiri nih Di bawah saya tidak Mendukung Percuma kan Saya hanya Bergerak sendiri Enggak bisa Saya tanpa Staff saya Enggak bisa Makanya saya harus Merangkul Staff saya juga Jangan sampai Ya sama Kayak saya merangkul Masyarakat Saya merangkul Staff Jadi Apapun Misalnya ide Kita itu Kalau staff Memang mampu Ayo kita Sama-sama berjalan Tapi kalau Saya sendiri Saya tidak Mampu sendiri Kalau saya melihat Begini Skema yang selama ini Ya mungkin Kebijakannya Sudah bagus Bahwa pemerintah Menyupport itu Lewat Dana-dana Apa ya Pinjaman Dengan bunga 0% Cuman kan itu Hanya untuk Menyasar Pelaku usaha Yang Besar Dan Ya mungkin Saya sudah berjalan Kan Bisa saja Tapi kan Yang masih 0 sama sekali Ini kan Kadang-kadang Belum Bukannya soal Mereka Tidak punya ide Tidak punya dana Tapi sama sekali Tidak punya ide Apa Tapi saya selalu Kasih motivasi Motivasi Ya secara Pribadi Mereka Misalnya Saya tahunya Yang baru Saya kan masuk Komunitas BIPROKP BIPROKP Komunitas bisnis Apa Komunitas bisnis Itu mencakup Ibu-ibu IKM Berapa usaha Kan UKM Juga ada disitu Masuk Itu semua jenis Usaha ada disitu Ya Ada yang Ada madu Ada jamu Banyak macam-macam Itu memang Ketuanya itu Seripah Nurhuda Dia memang Produknya Magdalisius Dektari Itu saya selalu Sharing Dengan dia Nanti kalau ada yang baru Misalnya saya ini Ada yang baru nih Boleh enggak Masuk Untuk mereka Masukkan Jadi mereka pun juga Yang orang yang baru ini Tahu Tahu bagaimana ini Informasi-informasi ini Jadi Masuk Oh boleh Nanti dimasukin Tapi dengan saya juga Legalitas juga harus lengkap Lengkap Tetap kita bina Kita bimbing Seperti itu Ingatkan itu Di komunitas itu pun Juga ada pendamping Pendamping Ada juga pendampingnya Mereka juga Kaya struktur Struktur organisasinya Ada juga Bagian untuk Ini ada Ada semua Pembina-nya ada Ketuanya ada Itu ada Biproket itu Beli produk Kepri Biproket beli produk Kepri Berarti ada Pelaku IKM Yang distribusikan Pelaku UKM Ada di situ juga Ada Jadi campur IKM UKM ada di situ Semua Jadi kan ada Kayak Madu Bifam itu Madu di Bintan Jadi Di dalam Komunitas ini Ada semua Jadi Mereka pun Pelaku usaha Tidak hanya Komunitas bisnis ini Ada komunitas bisnis Yang lain Mereka ikut Ada IPAMI Ada IWAPI Jadi mereka Informasi-informasi Selalu ada juga Di situ Tidak hanya Dari pemerintahan Dari swasta Jadi Di komunitas itu Juga ada Kira-kira Kira-kira Efek positif Dari komunitas Komunitas Seperti itu Apa Untuk Kelanggingan Usaha Setiap orang Atau pelaku Usahanya Karena Mereka juga Nanti Misalnya Dari pemerintahan Tidak ada Bajan Jadi Siapa yang Aktif Tidak aktif Nampak Di situ Nanti Maka Saya hanya Saya masuk Di sini Tidak sebagai Kabit Saya sebagai Pelaku usaha Saya tidak pernah Mengaku saya Kabit Saya misalnya Bazar-bazar Saya tidak pernah Mengakuin saya Kabit Pelaku usaha Jadi saya bilang Sama ketuanya Keep ya Jangan bilang saya Kabit Oh ya Jadi Mungkin Dari mulut ke mulut Baru tahu Saya kabit Saya tidak pernah Bang Karena Kalau kita bilang Saya kabit Takutnya ada jarak Saya memang Pelaku usaha Saya pelaku usaha Tapi saya tidak pernah Ikut-ikut Bazar Untuk Parbum saya Saya tidak pernah Ikut Tapi saya Mendahulukan Pelaku usaha Saya tidak mau Bilang mereka Yang maju Jadi informasi Informasi seperti itu Menambah Itu ya Menambah Peluang potensi Untuk mereka Kalau ada yang baru Saya langsung Ya mungkin Karena saya Masuk di grup Bipo Kepri Ya disitunya Saya arahkan Saya tidak berani Mengarahin dengan lain Dan pada umumnya Yang diarahkan Ibu itu Dijalankan orang itu Ya Ada evaluasi Di grup itu Setelah misalnya Kita jalankan Mereka nanti Kalau untuk Mengikuti rapat Mungkin saya jarang Karena saya juga Terbatas Apa semua itu Cuma saya Nanti sering Contactnya Dengan ketuanya Aja Bagaimana Ininya Bagaimana Di lapangan Jadi saya selalu Memantar situ Misalnya Ada bazar nih Ada bazar Nanti Mereka bercerita Ini begini Jadi saya Informasi itu Selalu Dapat Gitu kan Tadi ketuanya itu Ini begini Ini begini Kasih tau Dari interaksi Ibu ya Baik secara langsung Dengan Pelaku IKN Dengan tata muka Dan juga Mulai dengan Komunikasi Verbal Atau Komunikasi Tulisan Lisan Di grup-grup Seperti itu Menurut ibu itu Apa sih Sebetulnya Masih ada Hal-hal yang Perlu diperhatikan Secara serius Poin-poin yang Perlu diperhatikan Secara serius Oleh pelaku-pelaku IKN dan UKM kita Bisa mengembangkan Usaha mereka Di wilayah kita Di daerah provinsi Mereka butuh Ada pelatihan-pelatihan Pelatihan-pelatihan Kita kayak Di usaha ini kan Tidak hanya usaha aja Habis itu kita Tidak ada laporan keuangan Itu kan harus dibuat Oh gitu ya Harus ada Mas manajemen keuangan Kita latih Kalau itu kan Berarti itu Terkait di mana Di dinas mana Itu harus ada Jadi tidak hanya Sekedar kita jualan Kita begitu-begitu Ajarkan mereka Bagaimana berusaha Buat terupu Atau packaging aja Tapi manajemen keuangan Juga harus kita Tapi itu ada Terkait dengan Dinas yang lainnya juga Itu sering kita Sinergi kan Tidak ada dengan Dinas-dinas seperti itu Ada dinas-dinas Kooperasi Apa itu mereka Manajemen keuangan Dan itu dinas kooperasi Pun juga ada Pelatihan wira usaha Itu ada juga Mereka kan Juga ada Tapi ya itu Di dalam komunitas bisnis ini Kita akan melihat Akan tahu Mana yang aktif Dan tidak aktif Jadi tidak semuanya Yang ini kan Sampai mau maju Ayo Sampai tidak Tunggulah mereka Mau Ini kan Selain itu Apa lagi Informasi-informasi Untuk Pengembangan Atau promosi Usaha-usaha mereka Sudah Sudah terbuka Lebar Atau masih ada Yang Tertutup Atau masih sempit Untuk pelaku-pelaku Usaha Sudah Saya sebelum Saya disini ya bang Saya kontak dulu Sama ketuanya Apa-apa aja sih Yang sudah Mereka rasakan Mereka sudah Ngerasakan Ya Kayak ada pelatihan Kemasan Itu Sudah senang Sangat senang Mereka Sudah ini kan Habis itu ada Pelatihan-pelatihan Yang lainnya Habis itu Sudah gitu Kayak ada Diikut sertakan Sebagai Kemarin Pas dikram Nasda Bukakan Bazar Ada bazar Untuk mereka Jadi mereka memang Senang Jadi memang Dilibatkan Seperti itu Tapi kan kita Ada pakai kurasi Kurasi-kurasi Tidak sembarangan Tapi ada juga Pihak-pihak Mungkin yang mengadakan Ada yang berbayar Atau gimana Itu saya juga tidak tahu Pihak swasta Itu mereka Tapi walaupun begitu Mereka tetap ikut Karena mereka memang Benar-benar mau Mempromosikan produk mereka Bagaimana itunya Kadang-kadang Bang IKM ini kalah loh dengan kita Jadwal mereka lebih padat Daripada kita Kalau mereka sudah punya link Kalau mereka sudah punya link yang kuat Selalu saja informasi datang Saya kadang Ini mana Lagi pelatihan Nanti ya dulu Aduh Mak Ini bisa tidak kita ketemu Tidak bisa Lagi ini Ikut bazar ini Waduh Lebih padat Bang Jadwalnya daripada kita Karena memang Benar-benar yang ingin maju Mereka ingin maju Jadi di komunitas ini pun juga Misalnya siapa yang mau ikut bazar Mereka selalu share Di komunitas ini Nanti buat nama Siapa yang ikut bazar Di list gitu ya Bu Di list Nanti kalau memang tidak bisa Boleh tidak titip Titip mereka Titip istilahnya Saling membantu Intinya saling membantu Jadi kita tidak bersaing yang dimana ya Bersaing Saling mendukung Saling mendukung Bu lalu tadi yang sempat Yang orang yang tereliminasi Dari kurasi Sempat kita dekati Secara khusus Misalnya kan ini kan Sudah tahu nih Dengan kurasi-kurasi Yang misalnya dibuat oleh Satu instansi yang menyelenggarakan Misalnya Basar misalnya Yang terkurasi-terkurasi Ini kan Orang-orang yang sama aja Tentu Kita pasti tahu nih Bahwa ini yang Kasih motivasi aja Kita sempat Panggil secara khusus Kita kasih motivasi Motivasi khusus Untuk mereka Kalau saya Kasih motivasi Nanti kadang-kadang Bu ini begini Nanti saya kasih tahu Motivasi Kalau yang saya kenal ya Ada yang kenal Makanya saya kadang-kadang Hanya tahu saya Khabit itu hanya beberapa orang Karena saya ngakunya Pelaku usaha Nanti pas keburu Temu Nanti baru Tim saya Ini bukak Aduh Saya kadang-kadang Aduh kenapa Bila bukak Nanti disitu Mereka baru Bercerita Saya hanya memantau Hanya sekedar Itu aja sih Berarti dunia IKM ini Sebetulnya heboh juga Hebo dengan Mak-mak Dan aktivitas mereka Kalau menurut Ibu sendiri Dengan Dengan Begitu Aktifnya mereka Semangatnya mereka Itu Perputaran uang Lumayan besar Terkait Kadang-kadang mereka Gini ya Ada mungkin Yang mencari cuan Tapi ada juga Mereka Ingin mempromosikan Produk Jadi kan Selainnya produk mereka Itu kan Ada juga yang laku Ada juga yang enggak Oke Jadi kalau yang hanya Untuk mencari cuan Untuk jual Mereka mungkin merasa Kok ini sih Enggak ini sih Tapi kalau hanya Niatnya untuk mempromosi Walaupun tidak laku Apakah mempromosi Udah Nanti kita kan ada Kesempatan lain Untuk ini Beda persepsi Berbeda persepsi Jadi Ada orang kelompok Kayak gitu juga ya Ada Ada Di lapangan ada Seperti itu Makanya saya tuh Selalu memantau Informasi-informasi Itu ya dari Sering-sharing lah Dengan IKM ya Jadi kan saya memang Tidak memantau sekaligus ya Jadi Hanya telepon Mantaunya Gitu aja Kalau tipe yang pertama itu Bu Misalnya hanya menjual Bawa orientasinya cuan aja Itu Gimana Cara mereka Menanggapi Kita mau itu Ya udah Karakternya gimana ya Bang Gak susah juga Cuman kita pelan-pelan aja Kita kasih tau Ibu Disini kita nih Untuk mempromosi Mempromosi produk Cuan itu Kita mempromosi produk Sudah banyak yang tahu Itu nanti cuan itu Akan datang Pake tahap prosesnya Itulah sama kayak saya Berproses kan Kita gak mungkin Langsung ke atas Kita udah ke atas Turun ke bawah Bang Kemudian dari bawah Kemudian ke atas kan Tapi mantap Iya itu dia Luar biasa Luar biasa Jadi Ibu Kalau Dari diskusi-diskusi Ibu mereka itu Antara Sesama pelaku usaha IKM di grup Ada gak inovasi Atau ide-ide terbaru Yang Kita Bukan hanya sekedar Dimana Pelatihan mana Atau Pasar dimana Tapi Ide-ide yang Sama-sama Kita mau buat ini Sesama pelaku Coba kita usaha Untuk keroyok ini Sama-sama Itu ada gak Itu mereka selalu ada Bang Sering dimotivasi Sama ketuanya ya Kan ada Ketuanya ya Kalau saya ini kan Hanya untuk memat Saya udah bilang Sama ketuanya Saya disini Hanya untuk memantau Sebagai anggota Tapi pemantau Pemantau Kalau ada bazar Gak pernah ngikut saya Karena saya memberi peluang Sama mereka Saya sudah Alhamdulillah Tujangan Jadi Kalau saya Gak usah dipikirkan Saya sudah Hadap punya residener sendiri Sudah ada pelanggan sendiri Jadi gak usah Jadi Memang selalu Ketuanya itu Memberi motivasi Untuk mereka Ketuanya sendiri aja Teh tarik Teh tarik Teh tarik Tapi dia Tidak hanya Teh tarik yang original Ada maca Itu kan berarti Inovasi Dia berinovasi Dari produk itu Jadi ada Teh tarik jahe Ini kita salah satu Contoh aja ya Biar ketuanya aja Berarti seri-serinya ada Ada Jadi saya kasih contoh Kalau saya denger Jadi Memang dari yang original Habis itu maca Apa itu Saya selalu beli Itu pun Yang dibuatnya itu Produknya itu Dari teh perenjak Sama susu Tanya pinang ini Iya Berarti mulai Di situ dia dapat ide Baru dia mulai Kembangkan Kembangkan lagi Apa-apa itu Kembangkan Sekarang Kacang tojen Itu dia mau usaha Di situ lagi Sudah dibuat Ini dia dibawa Ditip sama teman Yang ke Johor Ditip ke sana Itu tadi saya Kirimin fotonya Itu produk awal Bu itu Produk awal Nanti ada kemungkinan Itu dikembangkan lagi Dari bahan dasar Yang sama itu ya Keripik ubi Dia juga ada Jadi Apa itu Dia selalu Selalu memberi Motivasi-motivasi Untuk Kelompok-kelompok Di situ Cuman ya Tergantung Sama pelaku Usaha IKM Apakah mau maju Apa tetap di jalan Itu aja Oke Bu Kalau menurut ibu Mereka yang berkecimpung Dari waktu ke waktu Di bidang usaha Seperti ini Kalau menurut ibu itu Apakah Apa ya Saya harus pilih kata Yang tepat Naluri untuk berdagang Itu memang Karena bawa anda lahir Atau karena memang Karena memang harus Karena memang kita perlu Belajar banyak dari orang Berinteraksi Lebih 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 sering Dengan orang Atau juga Lebih Banyak ikut sosialisasi Atau bagaimana itu Untuk perbadi saya Untuk semua Untuk semua Misalnya gini bu Kadang-kadang kan Saya boleh katakan Aduh saya gak bisa berdagang Karena memang keluarga kami Keluarga kami Gak bakat Gak ada riwayat Dari nenek moyang dulu Gak ada usaha Gak ada Insting Atau gak ada jiwa berdagang Gitu loh Tapi Apakah Ada orang Yang bisa bilang begini bu Ya Saya gak punya jiwa berdagang Tetapi Karena saya Selalu dekat dengan orang Yang punya jiwa berdagang Saya sering Jadi termotivasi Ikut sosialisasi Atau ikut Belajar dari orang Dekat Nah itu bagaimana Menurut ibu yang Kuatnya itu Apakah kita harus Belajar dari orang Atau memang kita harus Pasrah pada takdir Bapak keluarga Kita bukan jiwa berdagang Gitu loh Ini ada Saya contohnya ya Saya memang keluarga Memang berdagang Atau saya memang Iya Sebelah mama Memang dia berdagang Memang Dulu itu Dilingga Dia yang Masuk berdagang Jadi itu Yang di keluarga saya Yang nurun Berdagang itu Saya Abang saya tidak Saya jualan Dari SMA Oke Berarti apa itu Bakat ya Dari SMA Itu sudah memang Sudah jualan Sampai Jual ini Orang bilang Oh gak bagus Macem-macem Oh ini kenapa Ini kenapa Harga mahal Itu wajar Karena itu Saya diterpau Macem-macem Tantangan Tantangan apa semua Yaudah Tetap Sambil-sambil itu Jadi Sampai kuliah pun Saya jualan Saya kuliah di Jogja Ini untuk pribadi saya dulu ya Contohnya Saya kuliah di Jogja Pulang dari Jogja Saya pulang ke sini Saya channel Livice Dulu Mahal ya Di sana Murah Jual ke sini Jual Berapa Beli aja Empat atau lima Gitu kan Habis Itu bisa untuk nabung Saya bisa nabung sendiri Walaupun Orang tua saya Pejabat Tapi saya bisa Ini sendiri Anakan hasilkan uang sendiri Di sana pun Saya tidak malu Dengan teman-teman Saya buat Agar-agar Maksudnya ke plastik Saya jual sama teman-teman Di Jogja kan Lima ratus rupiah Seribu kan Saya jual Ke mereka Untuk nambah-nambah Wangan jajan Gitu Sambal Teri Pakai kacang Itu juga saya jual Jadi apapun itu Memang sudah Masuk pun Saya di Sarjana Administrasi Bisnis Jadi memang Saya Sarjana Administrasi Bisnis Ini kita Memang Diajarkan Memang ada ilmunya Memang Jadi untuk Berbisnis itu Tidak perlu malu Yang penting Ada kemauan Tidak perlu malu Intinya ada kemauan Jadi motivasi Dan kemauan Kalau soal ide-ide Untuk Kreativitas Untuk Jadi sendiri Keluarnya Ini apa ya Apa ya Apa lagi ya Jadi Ini gatel Karena sudah terbiasa Gatel ini Jadi Sampailah Ada yang Tidak berbakat Tidak ini Memang Kalau memang Dia tidak ada Motivasi Untuk berjualan Itu gak akan Bisa kita paksa Abang Gak bisa kita paksa Saya sudah ada Berapa kali Ada Ayolah jualin Punya kakak ini Lumayan Engkau ambil Dengan aku Cuma berapa Nanti engkau jual Jadi Saya selalu Menjaga harga Itu sama Kalau yang saya jual Saya tidak mau Misalnya Saya juga dengan abang nih Harganya 70 Misalnya ya Nanti di pasarannya 80 85 Engkak Saya di pasaran Paling tinggi 80 Rata semua 80 Ambil saya Jadi saya harga itu Selalu saya stabil Stabil kan Saya ini kan Gak pernah saya Gak beda gitu kan Takutnya kan Kita produk saya Nanti tentunya beda Itu Jadi Saya gak pandai Saya gak punya Saya gak pandai Berjualan kak Gimanapun Saya paksakan dia Tetap gak bisa Karena dia tidak Hobi disitu Kalau saya Memang Memang dari dulu Jadi apapun itu Apa ya Ini Oh iya ini begini Jadi Ada Tapi saya tidak pernah Ikut untuk masuk ke Ikut bazar Saya gak mau Itu Kalau untuk bazar-bazar Saya kasih kesempatan Kepada pelaku Kepada pelaku usaha Itu Oke Gue itu Belajar dari Belajar dari Pengalaman ibu Dan juga interaksi ibu Dengan pelaku-pelaku Usaha Kecil menengah Dan industri kecil menengah Itu Menurut ibu sendiri Apakah 500 pelaku Ikm Yang ada di Kepri saat ini Itu Sudah cukup Atau memang Masih ada lagi Yang berpotensi Itu kan Masuk binaan kita ya Sebenarnya masih ada Masih ada Makanya kita Sekarang ini Lagi pendataan lagi Untuk Sekaligus Untuk yang Pendataan Sistem Informasi Nasional Kita target tahun ini Seribu Ines itu Tujuannya untuk apa Masuk ke Mendata itu Lalu apa yang Bakal Tindak lanjut Yang kita lakukan Terhadap data-data Yang sudah kita Input itu Jadi nanti Dari si Ines ini Data mereka kan Masuk Nanti di Kementerian Perindustrian Jadi dari Kementerian Perindustrian Nanti kan Mana tahu Nanti mereka Itu nanti Nggak sembarang Itu nanti ada Laporan Pengisian data-data Kusaha Ada kembang Nanti Mana tahu Nanti ada rezeki Mereka masing-masing Itu nanti Ada bantuan Oh Itu Jadi kan Kementerian Perindustrian Lagi Yang pentingan Kita daerah Sudah Seluruh Indonesia Seperti itu Biasanya Kalau seperti itu Kalau dapat bantuan Itu bantuan Itu diberi Lalu Diminta lagi Feedback Atau memang Diberi Begitu saja Tanpa ada Pengontrolan Atau komunikasi Atau koordinasi Dengan Kalau dari Kementerian Ini kan Belum ya Ini kan Si Nas Ini kan Belum 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 ada Realisasi Programnya Kalau untuk Dari Kementerian Perindustrian Nasung Itu Kayak ada Bantuan-bantuan Itu Di Kabupaten Kotanya Di Kabupaten Kotanya Langsungan Itu mereka Kayak ada DAK Apa itu Semua Di situ Kalau kita Dari Provinsi Belum Ada Ada APBN Jadi Kalau di Si Ines Kita Targetkan 2024 Ini Baru Baru Target Baru Tercapai 600 Lebih Sampai Akhirnya Desember Itu Memang Ada Seleksi Juga Atau Mem Semua Yang Berbal Apapun Itu IKN Entah Itu Namanya Pendatan Semua Kita Masuk Tapi Untuk KBLI Industri KBLI Industri Industri Yang kita Fokus Karena Kita Industri Ya Bu Dari Obrolan Kita Mulai Dari Awal Kondisi IKM Kita Lalu Kendala Kendala Yang Ditemui Dan Juga Pengalaman Lapangan Ibu Sendiri Bagaimana Mendampingi Masyarakat Yang Dari Nol Dan Juga Bagaimana Ibu Berinteraksi Dengan Pelaku IKM UKM Yang Sudah Jadi Sudah Go Nasional Internasional Bagi Apa Kira Kira Catatan Catatan Evaluasi Ibu Untuk Pengembangan IKM UKM Kita Kedepannya Saya Berharap Pemerintah Lebih Memperhatikan Lagi Mereka Lagi Harus Sesuai Dengan Target Karena Mereka Pun Juga Ingin Usaha Mereka Lebih Dikenal Sama Dari Instansi Terkait Berkolaborasi Untuk Membantu Mereka Karena Kita Kasian Juga Mereka Mereka Cari Kehidupannya Di Situ Harapan Saya Seperti Itu Oke 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 Perhatian Itu Apakah Selama Ini Perhatian Sudah Sukup Optimal Atau Masih Kurang Itu Dulu Lalu Nanti Ada Pertanyaan Lanjutkan Lagi Perhatian Perhatian Sebenarnya Sudah Optimal Optimal Cuman Balikan Balikan Lagi Dengan Pelaku Usahanya Apakah Mereka Mau Maju Apakah Tidak Kan Kita Kembalikan Lagi Oke Oke Tadi Soal Optimal Tidak Oke Lalu Bagaimana Perhatian Apakah Sudah Tepat Sasar Atau Belum Ini beda Dua Kasus Kita Boleh Optimal Misalnya Menggelontorkan Kebijak Anggaran Atau Memberi Bantuan Dimana Tapi Kalau Itu Tidak Tepat Sasar Kan Bias Hangus Juga Bantuan Tidak Jadi Apa-apa Juga Kalau Saya Memang Kebetulan Baga APBN Dari APBN Itu Dari Pusat Memang Kita Sudah Ada Memang Sudah Ditetapkan Pelatihan Apa Itu Jadi Kayak Kita Sasaran Kita PKI Itu Kemiskinan Pelatihan Itu Memang Kemarin Di Karimun Memang Kita Usulnya Untuk PKI Kemarin Juga Di Batang Memang Khusus Untuk Di PKI Jadi Memang Udah Sesuai Dengan Sasarannya Jadi Ada Juga Pelatihan Untuk Ofop Apa Ini Ofop Itu One One Product Bagaimana Cara Untuk Inovasi Untuk Mereka Untuk Kedepannya Itu Juga Kita Ada Pelatih Tapi Ada Juga Saya Mendengar Dari IKM Pelaku Usaha Itu Atau Kabupaten Kota Memberikan Bantuan Itu Tidak Tepat Mereka Ingin Apa Dikasih Apa Itu Ada Juga Saya Mendengar Dari Lapangan Tapi Itu Sangat Disayangkan Jadi Mereka Juga Bingung Saya Mintanya Ini Apa Yang Saya Lakukan Saya Juga Saya Kan Tidak Bisa Buat Apa Cuman Sangat Disayangkan Sebenarnya Sangat Disayangkan Karena Mereka Butuhnya Lain Dikasih Lain Karena Juga Mungkin Apakah Yang Diminta Itu Ada Apa Nggak Saya Juga Nggak Ngerti Ada Juga Seperti Itu Buk Dari Dari Pengalaman Semuanya Dari Kebijakan Kebijakan Dilakukan Kira-kira Apa Pesan Pesan Ibu Untuk Calon Pelaku IKN Atau UKM Itu Yang Pertama Yang Kedua Pesan Juga Untuk Calon Atau Pesan Yang Kedua Untuk Pelaku IKN Atau UKM Yang Sudah Berjalan Saat Apa Yang Kira-kira Akan Mereka Lakukan Kedepan Sehingga Usahanya Tetap Stabil Atau Bahkan Langgeng Terus Berkembang Terus Dari Hari Ke Hari Ya Tetap Pesan-pesannya Paling-paling Ini aja Bang Coba Berusaha Terus Untuk Meningkatkan Usahanya Agar Dikenal Oleh Masyarakat Jangan Malas Kadang-kadang Kita kan Begitu Sudah Tidak Laku Malas Kita Melusaha Lagi Itu Ada Juga Saya Temuin Seperti Itu Dapat Tantangan Sedikit Langsung Down Saya Selalu Memberi Motivasi Untuk Mereka Itu Biasa Kadang-kadang Baru Dua Hari Berjualan Tata Tidak Konsisten Dua Hari Berjualan Nanti Dua Hari Itu Laku Habis Nanti Hari Ketiga Tidak Habis Hari Keempat Sudah Tidak Jualan Lagi Itu Selalu Saya Hadapi Itu Biasa Makanya Motivasi Itu Perlu Motivasi Dan Kemauan Kemauan Itu Perlu Kayak Yang Sudah Punya Usaha Lebih Ditingkatkan Lagi Usahanya Untuk Kedepannya Habis itu Ada Inovasi Inovasi Apa yang Harus Dilakukan Jadi Tidak Hanya Itu Menonton Melulu Gitu Bisa Kalau kita Sudah dikenal Pelang Masyarakat Produk kita Kita Inilah Jualan Harganya Jangan Terlalu Malah Jangan Terlalu Malah Istilahnya Jangan Hanya Kita Berjualan Untuk Orang Yang Kelas Keatas Tapi Kita Harus Perhatikan Ada Orang Yang Ada Pingin Juga Itu Pengen Baca Bisa Yang Mungkin Dihitungkan Juga Dari Kemasan Berapa Apa itu Kan Kita Bisa Memperhitungkan Itu Yang Laporan Keuangan Baik Bu Sari Saya kira obrolan kita Selama hampir 2 jam Itu sangat bagus Sangat menarik Mulai dari awal kita bicara Soal kondisi IKM Yang ada di sini Di provinsi Kepulauan Riau Lalu kita masuk lagi ke Masalah atau kendala yang dihadapi Lalu bagaimana masalah yang dihadapi Itu secara praktis Dialami oleh ibu sendiri dan pengalaman Sehari-hari Lalu kita bisa arah soal Terakhir itu bagaimana potensi Untuk mengembangkan IKM ke depan Dan juga rekomendasi atau catatan Pesan dan kesan terhadap Calon pelaku IKM dan juga pelaku IKN Yang sudah Melakukan usaha dan Meranggeng sampai saat ini Bu sebelum kita menutup Obrolan kita Siang ini sore ini Saya mungkin memberikan kesempatan ibu Untuk memberikan Satu dua kata penutup sekaligus mungkin Ibu mau berpantun untuk Tribuners juga masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Silahkan Bu Oke Sebelum saya menutup ini Saya memberikan pantun Boleh Karena kita tanah Melayu Kita wajib berpantun Berlayar perahu Ke Pulau Penyengat Sambil memancing di tengah lautan IKM Kepri semakin bersinar memikat Maju bersama penuh harapan Menanam padi di tengah sawah Sawah hijau penuh harapan Majulah Kepri dengan gagah Mengangkat Kepri jadi tujuan Sebelumnya saya Ngucapkan terima kasih Sama Tribun Kepri Tribun Batam Eh Tribun Batam Karena Sudah memberikan kesempatan saya Untuk ngobrol disini Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Tribun juga Meminta maaf kepada Ibu Mungkin Sabtu waktu libur Ibu Kami harus memaksa Ibu Untuk datang ke Batam Dan kita diskusi Kita ngobrol santai selama 2 jam Dan saya kira apa yang kita obrolkan itu Menjadi inspirasi Semoga jadi inspirasi Dan saya yakin itu menjadi Referensi atau inspirasi bagi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau Siapa tahu mereka bisa mendapat Cerita dari Ibu ini Dan juga bisa Berkomunikasi dengan Ibu Mencari tahu Atau meminta arahan dari Ibu Mereka bisa berusaha ke depan Amin Kami berharap Semoga ke depan Ibu masih mau Menjadi narasumber kami Karena Kami juga di Tribun itu Selalu mau menggarap Potensi-potensi lokal Pariwisata lokal UKM, IKM lokal Untuk dipublish Hingga bisa dikenal Di nasional Kami punya prinsip Mata lokal Menjangkau Indonesia Dari kami berusaha Mata-mata Untuk mengangkat potensi lokal Untuk bisa Diblast Atau dinaikkan Untuk bisa dikenal di Indonesia Secara luas Dan juga Internasional Bu, terima kasih banyak-banyak Mohon maaf Dan kita tutup diskusi kita Sore ini Dengan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya